Oke guys jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Haru biru hidungku ada pada mu Sebuah karya dari elan-elan Sebuah cerita, sebuah rahasia Yang mungkin tak termaafkan Yang tak bisa kuungkap dengan kata Dan hanya bisa aku tuang lewat sebuah tulisan Bab satu haruku Malam ini aku mohon padamu Tataplah langit-langit putih bagi salju Dan tariklah ke pusat bayangku satu Senantiasa aku akan hadir dan bersuju di hadapanmu Memohon agar kau memaafkan sejuta keafaan yang pernah aku lakukan Hubungan tanpa kesepakatan Tetapi hadirkan rasa kenyamanan Namun Tak pernah dia rasakan Dan tak pernah ada dalam hidupnya Apa itu cinta pertama Dia Dengan tinggi badan 171 cm Satu anugerah buat dia Dengan skill poli yang dia punya Dia ditarik oleh sebuah tim poli di kampungnya Dan rawasi nama timnya Tim yang sudah mempunyai nama Waktu itu Karena seringnya menjadi juara Semenjak ikut pelatihan Dan masuk menjadi tim utama Sering dia mengikuti kejuaraan Baik di kampungnya Ataupun di kota Terkadang Dia ikut kejuaraan antar sekolah Pelajaran yang sangat besar Dan memberi arti dalam hidupnya Disamping Mengolah fisiknya Karena berolahraga Yang utama bisa menempa mentalnya Poli menjadi hobi yang utamanya waktu itu Tak jarang Dia sering meninggalkan sekolah Hanya untuk bertanding Atau membantu tim lain Dalam pertandingan kejuaraan Dengan masuk di tim poli Bisa merubah karakter dalam hidupnya Dan juga Bisa menghindari hal-hal yang tak diinginkan Oleh keluarganya Dan keluarganya pun sangat mendukungnya Dia dan Cendrawasi saat bertanding Menjadi harapan Dan ditunggu oleh semua orang Di setiap permainannya waktu itu Timnya Berjumlah lapan orang Dengan pelatih bernama Nanda Suhanda Seorang pelatih yang mempunyai skill yang hebat Dan Banyak sudah orang-orang yang berprestasi yang dia buat Banyak sekali keuntungan yang dia dapat Selain hobi yang utama Tak jarang dia mendapatkan uang hasil dari kejuaraan Atau diminta bermain di retin orang Dia dan delapan orang sahabatnya Menjadi orang terdekat dalam hidupnya Dekat melebihi dari saudara Karena Setiap hari selalu bersama Dan bertemu Saat ada pertandingan Latihan Ataupun saat tidak ada kegiatan Dua sahabatnya Yang sama-sama satu tim poli waktu itu Sahabat satu usia Dia bertiga Tidak hanya di tim poli saja Tetapi Dalam kesehariannya Dia selalu bersama Agak dan binsar namanya Agak seorang anak juragan di kampung Bisa dibilang orang terkaya di kampung dia Semenjak sama-sama di tim poli Dia selalu bersama Sudah seperti saudara Dari mulai urusan olahraga Urusan keluarga Ataupun urusan sekolah Mereka selalu melakukannya bersama-sama Sering Dia dan binsar Menginap di rumah agak Karena kebaikan agak dan keluarganya Rumahnya sudah seperti rumah sendiri Dia dan binsar Bebas melakukan apa saja Dan sedikitnya Bisa merasakan kemewahan Yang selama ini agak rasakan Dari mulai makanan Yang tak pernah kekurangan Mobil yang diberikan Sama orang tuanya Waktu itu Masih jarang Anak semuran SMA Sudah dipasilitasi Mobil sama orang tuanya Dan menjadi keuntungan Buat dia dan binsar Bisa ikut menikmati Fasilitasnya Dia Terkadang minder bergaul Dengan agak Sering dia dapatkan cemohan Dari teman-teman sebayanya Dan terkadang Malu kalau sudah dikenalkan Sama agak Dengan teman-teman Satu kastanya Karena Dia sadar Dia bukan siapa-siapa Agak dan keluarganya Sangat baik Mulai dari uang Makanan Sampai baju Dan sepatu Sering dia memakai Yang agak punya Dan terkadang Dibelikannya Sering Dia menemani Agak jalan-jalan Atau menemani Tugas kerjaan Yang diberikan oleh Orang tuanya Dengan mengendari Mobil Tafgitinya Satu mobil yang Sangat populer Di masanya Sudah hal biasa Malam minggu Kita bertiga Dengan nongkrong Menghabiskan waktu Di kota Dengan seni Yang dia punya Sering dipakai Sama agak Dan teman-temannya Untuk Membranding Mobil-mobilnya Dan sering Kata kacung Terlentarkan Buat dia Dari teman-teman Sebayanya Sebuah risiko Berteman Dengan orang Yang berada Dia sadar Siapa dirinya Waktu itu Seorang pribadi Yang lusuh Pribadi yang rapuh Dan diri Yang tak mampu Hinaan Semohan Sudah biasa Dia terima Karena Dia berteman Dengan orang-orang Yang berada Dengan kemewahan Dan sejuta Fasilitasnya Hampir setiap hari Dia bersama ada Dan Kemana-mana Agak meminta Menemaninya Terkadang Agak tak sungkan Mengenalkan dia Pada teman-temannya Yang sama-sama Orang berada Dia Dengan terpaksa Mencoba Dan mengikuti Gaya hidupnya Minggu terakhir Minggu terakhir Di bulan Oktober 1993 Waktu itu Final pertandingan Voli Dan dia Dengan timnya Menjadi juara Dengan penonton Dengan penonton Yang begitu banyak Semakin Menambah Pesona Pada dia Dan timnya Di kejauhan Di sela Pertandingan Dia melihat Ada sosok gadis Yang nampak Berbeda Di antara Selipan Penonton Lainnya Yang bersorak Mendukung Tim kita Padahal Dia datang Dari tim lawan Karena Kecantikannya Walaupun Berdiri Paling belakang Tetap Kelihatan Dan menjadi Pusat perhatian Usai Bertanding Dia pun Mendekat Ke tim kita Dan mengucapkan Selamat Serta Berkenalan Herma Nama gadis itu Tanpa ragu Dia dan temannya Pun minta izin Untuk main ke rumahnya Dan dia Memperbolehkannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati